Alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT Karena pada pagi hari ini Kita dapat bertemu Dalam satu sesi Yang penting Untuk ramah sama kita Melihat Meninjau Satu bagasan besar Yang ditawarkan oleh Guru kita Proses Sayyid Muhammad Aqib Alatas Yaitu mengenai Islamisasi ilmu Salawat dan salam kita tujukan Pada jujungan kita Sahabatnya Para keluarganya Para tabi'in Dan juga pada para ulama Yang mewarisi Peristalahan Rasulullah ini sehingga sampai pada kita Maafkan saya Suara saya agak serah Dari malam tadi rupanya Malam tadi masih oke Sampai di hotel Langsung saya hilang Jadi saya agak ragu juga Pagi ini Bisa apa enggak nih Tapi Alhamdulillah Pagi tadi Habis subuh itu Berangsur pulih Nah ini mendingan ini ya Kalau enggak Sudah habis Sama sekarang Nah kuliah Kita teruskan juga Jadi kita Yang saya nyatakan tadi Akan membicarakan satu Gagasan yang penting Yang bisa jadi hari ini Akan Pengaruhi Mudah-mudahan ya Agenda umat Islam di masa depan Karena gagasan ini memiliki harapan yang Cerah Yang harapan yang terang Saatnya kita pahami Khususnya umat Islam Memahami gagasan ini Kemudian kita Melakukan sesuatu Terkait dengan gagasan ini Maka lambat laun Insya Allah Kondisi dan juga situasi umat Islam Baik di Indonesia Ataupun di dunia ini Akan bertambah baik Ya Yaitu tentang gagasan Ya Islam Nah sebelum saya masuk Kepada Perbicaraan lebih lanjut Ya alangkah lebih baiknya Seandainya kita melihat latar belakang Ya kita melihat background Kenapa Harus ada Gagasan Islam Dan Sedangkan di dalam masyarakat Kita Ya Memahami Ilmu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Kan ilmu Bersifat netral Objektif Siapa saja bisa Mendapatkannya Kenapa perlu ada Islamisasi ilmu Ya jadi pertanyaan-pertanyaan Yang seperti ini Selalu muncul Ya apabila kita Memberikan Gagasan tentang adanya Islamisasi ilmu Ya Yang menurut Kebanyakan kita Ilmu itu Tidak menimbulkan masalah Ya kan Justru ilmu itu Memberikan kebaikan Ya Memberikan manfaat Kenapa perlu Diislamkan lagi Nah seperti itu Seolah-olah tidak ada masalah Tapi di dalam pandangan Prof. Salatas Justru disitu masalahnya Ya justru disini Ya Letak permasalahan yang besar Ya di dalam rumah Islam Oke Oleh sebab itu Maka langkah lebih baiknya Seandainya kita Melihat dulu Latar belakang Ya Tentang Kenapa Gagasan ini timbul Ya Sehingga Apabila kita memahami Latar belakangnya Sejarahnya Maka kita akan lebih Menghargai Lagi Ya Satu gagasan Kita tahu bahwasannya Dunia Hari ini Dikuasai Dan didominasi Oleh Peradaban barat Peradaban adalah Satu Keadaan Satu kondisi Dimana Ya Seluruh aspek kehidupan itu Ya Berada di bawah Tatanannya Sehingga Unsur-unsur Peradaban itu Bisa masuk Kedalam Semua lini Kehidupan Ya Kita akan Buktikan Bagaimana Peradaban barat itu Sudah masuk Di dalam Lini kehidupan Kita Contoh Misalkan Bahasa Ya Pada hari ini Kita tidak bisa Menghindari Bahasa barat Kita tidak bisa Menghindari Bahasa inggris Bukan salah Bahasanya Ya kan Sebab bahasa itu Adalah salah satu Ayat Salah satu Tanda Dari Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Wa min ayatihi Ikhtilafu Al-sinatikum Wa al-wanikum Ya dalam surah Al-ruh Wa min ayatihi Di antara Tanda-tandanya itu Adalah Ikhtilafu Ya Al-sinatikum Wa amwalikum Eh wa al-wanikum Ya Perbedaan Lisang Lisang Perbedaan Bahasa-bahasa Kamu Ya Wa Al-wanikum Begitu Perbedaan Warna kulit Itu adalah Di antara Tanda-tanda Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Nah sekarang ini Kita Karena kita Didominasi oleh Peradaban barat Kita menggunakan Bahasa barat Bahasa inggris Siapa yang bisa Menghindar Bahasa inggris Pada hari ini Ya kan Terutamanya Ilmuwan Misalkan Sangat tidak mungkin Pada hari ini Seorang ilmuwan itu Murni Dirinya itu Terlepas dari bahasa inggris Itu cukup susah Karena bahasa inggris ini Menjadi bahasa Bahasa ilmu pengetahuan Bahasa sains Ya kan Bahasa peradaban Pada hari ini Adalah bahasa inggris Sepertimana Dahulu juga Ketika Peradaban Islam itu Menguasai dunia Kita tahu bahwasannya Islam Dan peradabannya ini Pernah menguasai dunia Dan pada waktu itu Lingua frangka Atau bahasa pengantar Ya Dalam peradaban Islam itu Bahasa Arab Ya Dan bahasa Arab itu Mempengaruhi Bahasa-bahasa Dunia yang lain Mempengaruhi Bahasa Melayu Bahasa kita di Nusantara Mempengaruhi Bahasa Parsi Mempengaruhi Bahasa Urdu Ya Mempengaruhi Bahasa Suwahili Ya Mempengaruhi Bahasa Turki Kuno Kita lihat saja Bahasa Melayu Ya Tidak kurang dari 1.800 Kota-kata Bahasa Melayu itu Dari bahasa Arab Ya Istilah-istilah Peradaban yang tinggi-tinggi Itu dari bahasa Arab Istilah ilmu Istilah adab Istilah adil Istilah dewan Istilah perwakilan rakyat Dewan perwakilan rakyat Dewannya bahasa Arab Perwakilannya Wakil bahasa Arab Rakyatnya juga bahasa Arab Majlis permusyawaratan rakyat Majlisnya bahasa Arab Permusyawaratan Memusyawaratan bahasa Arab Daerah Wilayah Kursi Dalam politik Dapat berapa kursi Katul istiwa Katul istiwa itu bahasa Arab Khotul istiwa Kita nulis ya Khotul istiwa Bahasa Arabnya Khotul istiwa Khot itu garis Al-istiwa Garis yang membuat sama Equator Bahasa Arab Nama-nama kita Bahasa Arab Muhammad Ahmad Fatima Kecuali nama saya Belum di Islam Nama Jawa Tapi nak Nama anak saya Udah Udah Arab semua Kita tidak bisa Menghindar Dari bahasa Peradaban Nah sekarang Bahasa peradaban kita Bahasa Inggris Ya kan Sistem ekonomi kita Sistem ekonomi Yang berasal dari Inggris Berasal dari Barat Sistem kapitalisme Yang hampir semua negara Sekarang menggunakan Dan mengadopsi Sistem ekonomi Kapitalisme Walaupun kita tidak Setuju dengan kapitalisme Paling kita dibawa ke Lawannya yang lain Sosialisme Ataupun komunisme Itu pun dari Barat juga Ya Ya Sistem politiknya Sistem demokrasi Misal Parlimen Ya Sistem Parlemen Itu dari sana juga Dari Barat juga Sainsnya Kalau kita belajar Biologi Belajar Kimia Belajar Astronomi Belajar Fisika Kalau kita ingin Jadi ilmuwan Dalam bidang ini Mesti kita Doh Ya Kedoktoran Itu PhD-nya Yang hebat-hebatnya Itu di sana Karena di sana Pusat risetnya Pusat penelitiannya Di sana Pusat ilmunya Center of knowledge-nya Itu ada di Di Amerika Di Eropa Ya Teknologi Begitu juga Teknologi Yang kita gunakan Sekarang ini Itu dari sana Microsoft Google Ya Nah itu Bukti bahasanya Peradaban itu Menguasai Seluruh kehidupan kita Kadang budaya Kita pun Ya Cara kita berbudaya Cara kita berpakaian pun Kadang-kadang terpengaruh juga Dengan Pakaian barat Bukan salah Itu sebagai tanda Bahwasnya Pengaruh itu Begitu dekat Dengan kita Pakai kot Pakai jas Bukan orang kita Orang barat itu Orang Eropa Karena di sana dingin Perlu Perlu Jas yang tebal Kita di sini Walaupun musim panas Pakai jas juga ya Kalau acara resmi Gitu kan Nah itu bukti Bahasanya Bagaimana Satu budaya Yang bukan budaya Kita itu Menjadi bagian Dari kehidupan kita Ya Nah ini bukti-bukti Bahasanya Peradaban barat itu Sudah masuk Dalam kehidupan Sudah 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 menjadi bagian Dari kita Nah ada Satu Perkara yang Kurang kita Sadari Ya Kurang kita sadari Bahasanya itu pun Produksi dan bagian Dari peradaban barat Apa itu Ilmu Disiplin Ya Ilmu pengetahuan Itu pun rupanya Berasal dari Peradaban barat It is by By product of Western civilization Dia adalah Lahir dari rahim Peradaban barat Ya Bidang ilmu Terutamanya ilmu-ilmu Kontemporer Ilmu-ilmu Semasa Itu adalah Lahir dari Peradaban barat Seperti ilmu Sosial Kemasyarakatan Sosiologi Ampropologi Ekonomi Political science Psikologi Termasuk science Itu sendiri Terutamanya Fasafanya Ya Physics Biology Chemistry Astronomy Itu Dari peradaban barat Nah dulu Ketika kita Memimpin Ketika umat islam Memimpin Peradaban Peradaban islam Juga melahirkan Ilmu-ilmunya Tersendiri Lahir disitu Ilmu tafsir Lahir disitu Ilmu hadis Lahir disitu Ilmu sulufiq Ilmu hadis Ilmu sulufiq Itu gak mungkin Lahir dari Peradaban barat Tidak kondusif Ya Peradaban barat Tidak kondusif Untuk melahirkan Ya Ilmu Hadis Ilmu tafsir Dia hanya bisa Lahir dari Rahim Peradaban islam Ya Jadi kalau kita Belajar Ilmu hadis Kita belajar Ilmu sulufiq Kita belajar Ilmu tafsir Kita belajar Ilmu kalam Itu akan Menguatkan lagi Peradaban islam Jadi peradaban islam itu Melahirkan ilmu-ilmu ini Kemudian Ilmu ini Kalau dipelajari lagi Olemah islam Dia akan menguatkan lagi Peradaban islam Nah Peradaban barat Melahirkan ilmu-ilmu Tadi Nah kalau kita pelajari lagi Dia akan menguatkan lagi Ya Dia akan makin kekal Nah jadi Jadi sifatnya itu Seperti itu Oke Nah ini backgroundnya ya Nah ilmu-ilmu Ataupun disiplin Yang dilahirkan dari Rahim peradaban barat ini Sebenarnya Mencerminkan Ya Wata Mencerminkan sifat Mencerminkan Pribadian Peradaban itu sendiri Jadi sebenarnya Di dalam ilmu yang dilahirkan itu Ada unsur-unsur Ada elemen-elemen yang Turut Serta Untuk Peradaban itu sendiri Nah ini yang harus kita Keliti ya Yang harus kita pahami Oke Sekarang kita lihat Apa itu unsur-unsur Peradaban barat Yang mana Nanti kita lihat Unsur-unsur ini Akan ada Impactnya pada ilmu Sekarang kita ingin Kenal dulu What is Western Civilization Apa itu Peradaban barat Maka kata Prof. Alatas By Western Civilization I mean The civilization That has Evolved Out of The historical Fusion Of cultures Philosophies Values An aspiration An aspiration Of ancient Greece And Rome They are Amalgamation With Judaism And Christianity And they are Further development And formation By the Latin Germanic Celtic And Nordic People Nah ini secara ringkasnya Apa yang disebut sebagai Peradaban barat Jadi kata Prof. Atas Western civilization Yang saya Masukkan adalah Satu Peradaban Satu Civilization That has Evolved Of the Historical Fusions Yang telah Berkembang Telah Berevolusi Dari Adonan Dari Campuran Berbagai Budaya Berbagai Sejarah Cultures Budayaan Philosophies Falsafah Values Nilai-nilai And aspirations Aspirasi Aspirasi Keinginan-keinginan Pandangan-pandangan Kedepan Dari mana? Dari Ancient Greece And Rome Dari orang-orang Yunani kuno Dan juga Dari orang-orang Rumawi kuno Dia Emalgamation Kemudian Bercampur Juga Budaya Filsafat Nilai Dari Yunani kuno Dan juga Rumawi kuno Ini dengan Agama Yang lahir di Barat Yaitu Judaism Agama Yahudi And Christianity Dan juga Agama Kristen Bercampur Berbaur And And their Further Development Kemudian Perkembangan Selanjutnya Dan Information Dan juga Pembentukannya Oleh Orang-orang Orang-orang Latin Orang-orang Jerman Orang-orang Selvic Orang-orang Nordic Orang-orang Eropa Jadi Kebudayaan Barat Ini Ataupun Peradaban Barat Ini Adalah Campuran Dari Semua Ada Unsur Agamanya Ada Unsur Nasionalismanya Ada Unsur Fasafahnya Ini Kita Harus Sekurangnya Tahu Nah Dari Mana Saja Peradaban Barat Ini Memanfaatkan Aspek-aspek Kata Prof Ancient Greece Dari Orang Yunani Kuno Peradaban Barat Itu Mengambil Aspek Apanya Philosophical And Epistemological Elements Foundation Education Ethics And Esthetics Peradaban Barat Itu Mengambil Dari Yunani Kuno Itu Aspek Ininya Aspek Prasik Teori Teori Keilmuannya Itu Diambil Dari Ancient Greece Dari Yunani Yunani Kuno Foundation Of Education Dasar-dasar Sistem Pendidikannya Ethics Ethica Dan Esthetics Fasafah Tentang Keindahannya Apa Itu Yang disebut Indah Apa Yang disebut Cantik Apa Yang disebut Bagus Itu Dari Sana Nilainya Kemudian Dari Rome Dari Orang-orang Romawi Diambil Elements Of Law Unsur-unsur Perundangannya Yang Unsur-unsur Hukumnya Roman Law Ya Undang-undang Romawi State Craft Kenegaraan Sistem Kenegaraan Government Sistem Pemerintahan Kemudian Dari Judaism And Christianity Itu Apa Elements Of Religious Faith Unsur Kepercayaan Keyakinan Keagamaan Itu Dari Ya Dari Christianity Kemudian Dari Orang Latin Orang German Orang Celtic Orang Mordic Dari Apanya Yang Diambil National Spirit And Traditional Value Semangat Kebangsaan Kalau kita tahu Di Eropa Itu Kuat Ininya Nasionalismenya Kesukuan Orang Jerman Punya Kebanggaan Sendiri Sebagai Orang Jerman Menganggap Dia keturunan Dari Suku Arya Orang Perancis Tiga Orang Tidak Mau Ngomong Inggris Ya Masing-masing Punya Spirit Punya Kebanggaan Sebagai Bangsa Bangsa Eropa Ya Nah itu National Spirit Traditional Values Natural And Physical Sciences And Teknologi Itu Sebenarnya Dari Orang-orang Eropa Ini dari Bangsa-bangsa Eropa Nah ini Peradaban Barat ini Campuran Dari Semua Itu Oke Oke Nah Islam Juga Kata Prof Al-Atas Sebenarnya Memberikan Sumbangan Kepada Peradaban Barat Islam Juga Aspek Apanya Yang disumbangkan Oleh Islam Itu Kepada Peradaban Barat Jadi Kata Prof Al-Atas Islam Has Made Very Significant Contributions To Western Civilization In The Sphere Of Knowledge And In The Incalkation Of The Rational And Scientific Spirit But The Knowledge And The Rational And Scientific Spirit Have Been Recast And Remolded To Fit The Crucible Of Western Culture So That They Have Become Fused And Amalgamated With All Other Elements That Form The Character And Personality Of Western Civilization Jadi Islam Juga Kata Prof Atas Memberikan Sumbangan Yang Bermakna Sumbangan Yang Berarti Kepada Peradaban Barat In The Sphere Of Knowledge Allah Dalam Bidang Ilmu Malah Dalam Bidang Ilmu In The Fures Of Knowledge And The In Calcation Of The Rational And Scientific Spirit Begitu Dalam Penanaman Semangat Rationality Dan Juga Keilmiah Yang Bersifat Ilmu Itu Sumbangan Islam Rationality And Scientific Spirit Itu Justru Datangnya Dari Peradaban Islam Karena Memang Ketika Peradaban Islam Itu Memimpin Dunia Yang Menonjol Dari Peradaban Islam Itu Adalah Ilmunya Ilmunya Yang Kita Masih Bisa Lihat Dalam Pesan-kesan Buku-bukunya Jadi yang Ditinggalkan oleh Peradaban Islam Bukan Monumen Bukan Patung-patung Bukan Seni-seni Lukisan Dan Ukiran-ukiran Bukan Candi-candi Apa yang Ditinggal oleh Peradaban Islam Kitab-kitab Buku-buku Ilmu Dan Itu Yang Diserap oleh Peradaban Barat Semangat Rasionalitasnya Dengan Semangat Scientific Ya Begitu But Nah Ini Tapi Ada But Walaupun Mereka Mengambil Aspek Itunya Tapi Ada Tapi Ini But Kata Prof The Knowledge And The Rational And Scientific Spirit Have Been Recast Tapi Unsur Ilmunya Tadi Unsur Rasionalnya Itu Telah Di Ya Ada Aspek-aspek Yang Dibuat Ya And Remolded Kemudian Dibentuk Kembali Di Abdon Kembali Disesuaikan Remolded Tidak diterima Begitu saja To Feed the crucible Of Western Culture Untuk Disesuaikan Dengan Peradaban Barat Yang Yang Akan Muncul Nanti Yang Tidak Bisa Dihindari Kemunculan Ya So That They Have Become Fused And Amalgamated With All Other Elements Sehingga Semangat Tadi Semangat Sientifik Keilmuan Itu Sudah Diffuse Sudah Dicampur Sudah Dicampur Aduk Ya Dengan Elemen-elemen Tadi Dengan Elemen Undang-undangnya Yang berasal Dari Roma Dengan Elemen Fasafalnya Yang berasal Dari Greek Dengan Elemen Keagamaannya Yang bersumber Dari Yahudi Dan Kristen Ya Dengan Elemen Semangat Nasionalismenya Di Ini lagi Apa Di Diolah Lagi Nah Itu Ya With All Other Elements That Form The Character And Personality Of Western Civilization Sehingga Semua Itu Membentuk Karakter Membentuk Watak Dan Ketribadian Peradaban Bahan Oke Now Fusion Ini Penyatuan Ini Penggabungan Ini Pencampuran Ini Tadi Rasionalismenya Ada Agamanya Ada But The fusion And Amalgamation Thus Evolve Produce A Characteristic Of Dualism In the World And Values Of Western Culture And Supplization Sekurang-kurangnya Walaupun Tadi Banyak Campurannya Sekurang-kurangnya Percampuran Percampuran Itu Telah Membentuk Has evolved Does Evolve Produce Yang Menghasilkan Character Menghasilkan Satu Sifat Satu Karakteristik Yang Dinamakan Dualisme Jadi Barat Itu Selalu Melihat Realitas Dan Hakikat Itu Dari Dualisme Jadi Cara Berpikir Barat Itu Salah Satunya Adalah Dualisme Subjektif Objektif Selalu Kan Kita Selalu Bagi kita Subjektif Objektif Terpisah Ini Gak Objektif Ini Subjektif Seolah-olahnya Terpisah Kalau Kita Masih Lagi Memahami Objektif Subjektif Itu Selalu Terpisah Selalu Dikotomi Itu Sebenarnya Kita Sudah Terpengaruh Dengan Pemikiran Barat Tanpa Kita Sadari Sebenarnya Subjektif Dan Objektif Itu Bisa Kita Satukan Ibarat Selalu Melihatnya Dua Dunia Akherat Agama Politik Induksi Deduksi Selalu Begitu Melihatnya Dua Padahal yang Dua itu Bisa kita Satukan Seperti kita Melihat Benda Mata kita Dua Kalau kita Melihat benda Dua Satu Kalau kita Melihatnya Dua Juling Mata kita Orang Barat Itu Berpikirnya Juling Kalau kita Begitu Juga Kita Terpengaruh Tanpa Kita Sadari Oh Ini Dunia Ini Akherat Oke Ini Rasio Ini Intellect Alakulia Jadi Di antaranya Itu Bersifat Dualisme Dualisme Ini Salah Satu Ciri Peradaban Barat Oke Nah Apa Saja Nah Kata Prof Alatas Kurang-kurangnya Ada Lima Selain Dualisme Ada Lima Ciri Dan Watak Dan Juga Semangat Dari Peradaban Barat Yang Pertamanya Adalah Rasionalisme Semangat Rasionalisme Reliance Upon The Power Of Human Intellect Alone To Guide Man Through Life Maknanya Maksudnya Manusia Itu Bisa Survive Bisa Hidup Bisa Bahagia Cukup Dengan Menggunakan Akalnya Semata Agama Itu Tidak Diperlukan Wahyu Itu Tidak Diperlukan Dalam Kehidupan Cukup Intellect Kita Cukup Akal Kita Saja Rahasia Alam Ini Bisa Dibongkar Rahasia Alam Ini Bisa Dibuka Makna Kehidupan Ini Bisa Dicapai Gak Perlu Sumber Sumber Yang Lain Cukup Sumber Yang Ada Dalam Diri Kita Yaitu Reason Ini Sebagai Rasionalisme Kita Menerima Rasionalisme Itu Sebagai Sumber Hukum Sumber Ilmu Iya Sumber Ilmu Kita Diantaranya Ada Al-Aqus Salim Akal Yang Sehat Tetapi Kita Ada Wahyu Ada Tanzil Ada Al-Quran Mungkin Secara Rasional Hal Itu Belum Kita Alami Tetapi Dia Benar Dan Ada Walaupun Kita Belum Alami Secara Rasional Tapi Karena Sumber Hukum Kita Sumber Ilmu Kita Wahyu Maka Bagi Kita Hal Itu Kita Bisa Terima Orang Barat Karena Tidak Rasional Bagi Mereka Mereka Mengatakan Itu Bukan Ilmu Jadi Mereka Terlalu Bergantung Dengan The Power Of Human Intellect Dengan Kekuatan Akal Manusia Untuk To Guide Man Through Life Untuk Membibing Manusia Menjalani Kehidupan Ini Oke Yang Keduanya Dualisme Tadi Yang Kita Dajelaskan Adherent To The Validity Of The Dualistic Vision Of Reality And Truth Jadi Di Dalam Melihat Melihat Yang Realitas Melihat Apa Yang Di Luar Sana Itu Selalu Dua Objektif Subjektif Di Antaranya Kemudian Secularism Ini Sudah Jelas Secular Affirmation Of The Reality Of The Evanescent Aspect Of Existen Projecting A Secular World Barat Itu Melihat Alam Ini Yang Fananya Saja Dia Tidak Melihat Unsur Kekekalan Dia Melihatnya Fana Evanescent Yang Hancur Ya Bagi dia Realitas Ini 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 Saja Dan Tidak Memiliki Makna Ruhani Disebalik Alam Ini Fisik Alam Ini Materis Mata Mata Gak Ada Gak Ada Nilai Ruhaninya Pada Alam Ini Secular Ya Kemudian Humanism Ya As Pocial Of The Doctrine Of Humanism Humanism Disini Artinya Being Yang Paling Tinggi Itu Adalah Manusia Wujud Yang Paling Tinggi Itu Adalah Manusia Kalau kita Kan ada Yang Lebih Tinggi Dari Kita Ada Malaikat Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Being Ada Wujud Wujud Yang Lebih Tinggi Dari Kita Bagi Kita Ciptaan Tuhan Bagi Humanisme Tuhan Ciptaan Manusia Tuhan Itu Adalah Gagasan Saja Yang Tinggul Dari Manusia Jadi Tuhan Itu Diciptakan Oleh Manusia Bukan Manusia Yang Diciptakan Tuhan Karena Yang Paling Tingginya Itu Adalah Manusia Itu Dan Yang Kelima Adalah Paham Tentang Tragedi Tragedi Ini Sebenarnya Adalah Drama Dari Orang Yunani Tapi Dijadikan Fasafa Kehidupan Sehingga Akhirnya Mereka Menganggap Kehidupan Sebagai Sesuatu Yang Konyol Sesuatu Yang Sia Sia Sesuatu Yang Tidak Ada Maknanya Sesuatu Yang Menyusahkan Hidup Ini Adalah Kesialan Berapa Banyak Katanya Orang Yang Sengsara Daripada Orang Yang Bahagia Di Hidup Banyak Orang Miskin Banyak Orang Sakit Itu Juga Nantinya Tua Kemudian Kita Juga Mati Jadi Hidup Ini Tidak Ada Gunanya Dan Mereka Nyesel Hidup Kenapa Tuhan Menghidupkan Aku Padahal Tuhan 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 Menghidupkan Aku Aku Dibuat Susah Hidup Kita Dibuat Miskin Dibuat Sakit Dibuat Tua Dibuat Mati Jadi Hidup Itu Begitu Pandangan Hidupnya Itu Begitu Terhadap Kehidupan Padahal Itu Asalnya Itu Dari Masyarakat Greek Tapi Menjadi Faham Seolah Faham Yang Universal Emulation Of The Allegedly Universal Reality Of Drama And Tragedy In The Transcendental And Inner Life Of Men Making Drama And Tragedy Real And Dominant Elements In Human Nature And Exist Nah Semua Ini Lima-lima Ini Itu Kalau Kita Teliti Ada Pada Body Of Knowledge Jadi Ketika Kita Belajar Antropologi Ketika Kita Belajar Ekonomi Ketika Kita Belajar Sosiologi Ketika Belajar Science Sebenarnya Kelima-lima Unsur Ini Ada Tanpa Kita Sadari Unsur Sekuler Bisa Ada Kita Belajar Science Bagaimana Science Melihat Alam Ini Sekuler Alam Ini Dianggapnya Berjalan Sendiri Alam Ini Dianggapnya Punya Power Sendiri Ataupun Dengan Kata Lain Alam Ini Alam Alam Ini Dianggap Alam Ini Berdiri Sendiri Alam Ini Hayun Alam Hidup Bergerak Berdiri Sendiri Alam Ini Dianggap Kidang Dan Bako Alam Ini Akan Ada Selama Lamanya Jadi Sifat Sifat Tuhan Ditaruh Di Alam Tuhannya Dibuat Tuhannya Tidak Ada Pada Alam Ini Itu kan Begitu Cara Mereka Melihat Tentang Alam Jadi Ini Semua Ada Pada Unsur Ilmu Yang Dilahirkan Peradaban Barat Nah Jadi Kelima-lima Unsur Ini Kalau Kita Teliti Itu Ada Dampaknya Terhadap Ilmu Ada Impactnya Terhadap Ilmu Kata Prof. Alatas It is These Elements That Determine For That Culture And Civilization The Molding Of Its Concept Of Knowledge And The Direction Of Its Purpose The Formulation Of Its Contents And The Systematization Of Its Disseminations So That The Knowledge That Is Now Systematically Disseminated Throughout The World Is Not Necessarily True Knowledge But That Which Is Imbued With The Character And Personality Of Western Culture And Civilization And Charge With Its Spirits And Gear To Its Purpose Nah Ini Jadi Ilmu Yang Dilahirkan Peradabat Sifatnya Seperti Itu It Is This Element Maka Unsur Unsur Inilah Kata Prava Asas Unsur Yang Lima Sekularismenya Humanismenya Dualismenya Rasionalismenya Paham Tragedienya That Determine For That Culture And Civilization Yang Menentukan Untuk Kebudayaan Dan Juga Peradaban Barat Tadi The Molding Of Its Concept Of Knowledge Pembentukan Konsepnya Tentang Ilmu Jadi Konsep Yang Ilmu Itu Dibentuk Dan Dipengaruhi Oleh Lima Unsur Tadi And The Direction Of Its Purpose Itu Juga Arah Tujuan Daripada Belajar Berilmu Mengetahui Itu Juga Ditentukan Oleh Unsur Tadi The Formulation Of Its Content Tentang Perumusan Dari Kandungan Ilmu Ilmu Tadi And The Systematization Of The Dissemination Bagaimana Penyebaran Ilmu Itu Dilakukan Secara Sitemati Dari Mulai Sekolah College Universitas S1 S2 S3 Tesis Scientific Research Ini Semuanya Dibentuk Menggunakan Unsur Itu Kalau Tidak Pakai Itu Susah Kadang Tidak Mau Lulus Harus Menyesuaikan Diri Dengan Itu Sehingga The Knowledge That Is Ilmu Yang Pada Hari Ini Yang Sekarang Ini Disebar Sebarkan Throughout The World Seluruh Dunia Is Not Necessary True Knowledge Tidak Semestinya Menjadi Ilmu Yang Betul Ilmu Yang Benar Nah Disini Jadi Ada True Knowledge Ada False Knowledge Jadi Tidak Semua Ilmu Itu Benar Dalam Misalnya Prof Atas Knowledge Is Not Neutral Ilmu Itu Tidak Netral Ilmu Itu Tidak Tawar Ilmu Itu Memihak Ilmu Itu Memihak Memihak Siapa Memihak Kepada Peradaban Yang Melahir Tanya Ilmu Itu Memihak Kepada Orang Yang Menerimanya Pandangan Hidup Orang Yang Menerimanya Throughout The World Is Not Necessary True Knowledge But Tetapi Ilmu That Which Is Imbued Tapi Ilmu Yang Telah Disusuki With The Character And Personality Of Culture Ilmu Yang Telah Disusuki Dimasuki Dengan Watak Dan Juga Kepribadian Kebudayaan Barat And Civilization And Juga Dipenuhi Dengan Semangat Dan Juga Diarahkan Kepada Tujuan Tujuan Peradaban Nah Ini Sebenarnya Jadi Islamization Of Knowledge Ini Ataupun Islamisasi Ilmu Ini Bukan Perkara Yang Mudah Karena Kita Harus Pertama We have To Identify Kita Harus Mengenal Pasti Unsur Unsur Ini Adanya Dimana Kita Harus Kenal Oke Maka Oleh Sebab Itu Disinilah Kita Punya Makna Apa Yang Disus Bagai Islamisasi Ilmu Dari Keadaan Ilmu Yang Kita Pandang Seperti Itu Maka Timbulah Gagasan Islamisasi Ilmu Langkah Pertama Dari Islamisasi Ilmu Itu Adalah De-Westernization Of Knowledge De-Westernization Of Knowledge Artinya Kita Membuang Unsur-unsur Barat Yang Ada Di Dalam Ilmu Itu Apa Saja Unsur Barat Tadi Sekularisme Dualisme Humanisme Rasionalisme Tragedi Kita Harus Buang Kita Kosongkan Kita Harus Nafikan Kita Harus Nafikan Kita Harus Buang Karena Dia Bukan Ilmu Sekularisme Itu Bukan Ilmu Dualisme Itu Bukan Ilmu Tragedi Itu Bukan Ilmu Cuman Dia Menyamar Sebagai Ilmu Seolah-olahnya Dia Ilmu Padahal Bukan Ilmu Nanti Kita Buktikan Bagaimana Dia Itu Menjadi Bukan Ilmu Itu Kelihatan Kalau Ada Manusia Diisi Dengan Ilmu Yang Sokol Ilmu Tadi Kononnya Ilmu Tadi Dia Akan Jadi Apa Dibandingkan Dengan Manusia Diisi Dengan Ilmu Yang Menurut Kita Benar Dia Akan Jadi Apa Testing Batu Ujian Itu Dimana Nanti Kita Lihat Ini Untuk Mengetes Untuk Menguji Apakah Ilmu Yang Dimasukkan Dalam Diri Manusia Itu Ilmu Yang Betul Ataupun Ilmu Yang Salah Nanti Kita Lihat Kata Prava Latas It Is This Elements Then That Must Be Identified And Separated And Isolated From The Body Of Knowledge Jadi Yang Pertama Itu Kita Harus Identify Harus Mengenal Pasti Oh Ini Sekularisme Oh Ini Ada Paham Tragedy Oh Ini Ada Paham Identification And This Is Not Easy Ini Tidak Mudah Untuk Kita Mengenal Pasti Di Dalam Ilmu Dalam Ilmu Ekonomi Dalam Ilmu Sosiologi Dalam Ilmu Antropologi Dalam Psikologi Dalam Sains Untuk Kita Mengenal Pasti Unsur Tadi Itu Tidak Mudah Identification Kemudian Separation Kita Harus Pisah-pisahkan Isolation Kita Harus Asing-asingkan So It Is These Elements Then That Must Be Identified And Separated And Isolated From The Body Of Knowledge Dari Batang Tubuh Ilmu So That The Knowledge May Be Distinguished From What Is Imbued With This Element Sehingga Ilmu Yang Benar Tadi Dapat Kita Pisahkan Dapat Kita Bedakan Dari Elemen Elemen Tadi Karena Elemen Tadi Bukan Ilmu Seolah-olahnya Dia Ilmu Tapi Dia Bukan Ilmu For These Elements And What Is Imbued With Them Do Not Represent Knowledge As Such Karena Usul-usul Ini Tidak Mewakili Ilmu Bukan Ilmu Sekularisme Itu Bukan Ilmu But They Only Determine The Characteristic Form In Which Knowledge Is Conceived And Evaluated And Interpreted In Accordance With The Purpose Aligned To The World Of Western Supplization Dan Lima-lima Unsur Tadi Itu Hanyalah Menentukan Sifat-sifat Yang Membentuk Sifat-sifat Yang Mana Ilmu Itu Diterima Dinilai Ditafsirkan Menurut Tujuan Yang Diselaraskan Dengan Pandangan Hidup Rada Dan Barat Begitu So Jadi Umat Islam Harus bagaimana Dalam Islamisasi Ilmu Itu Harus bagaimana It Follows To That Apart From The Identification Separation And Isolation Of This Element From The Body Of Knowledge Ini Selain Melakukan Identification Separation Isolation Isolation Dari Body Of Knowledge Which Will No Doubt Also Alter The Conceptual Forms And Values And Interpretation Of Some Of The Content Of Knowledge As It Is Now Presented Yeah Maka Tidak Ragu Lagi Ya Bahwasannya Semua Itu Nanti Akan Merubah Kalau Kita Sudah Bisa Mengidentifikasi Memisahkan Mengasingkan Susur Itu Maka Dengan Sendirinya Ya Itu Nanti Bisa Merubah Ya Bisa Menggeser Bentuk-bentuk Konseptual Nilai-nilai Penafsiran Penafsiran Dari Ya Konten Dari Tandungan Ilmu Yang Tadi Itu As It Is Now Presented Sepertimana Ya Sekarang Saya Sedang Sedang Persembahkan Sekarang Saya Sedang Syarahkan Ini Saya Ambil Dari Dari Salah Satu Tulisan Beliau Kalau Dari Kalau Nggak Dari Islam And Philosophy Of Science Ataupun Dari Saya Lupa Itu Prolegomena Bisa Bisa Dicari It's very Purpose And System Of Deployment And Dissemination In Institution Of Learning In The Domain Of The Education Must Need Be Altered Accordingly Nanti Impact Impact Itu Kepada Cara Pembelajaran Kita Universitas Dan Sebagai Sistem Peridikan Nah Semua Ini Kita Namakan Sebagai De-Westernization Of Knowledge Jadi Kita Buang Unsur-unsur Baratnya Yang ada Pada Body Of Knowledge Dan Ini Memerlukan Buah Pikiran Yang Tinggi Yang Memerlukan Tenaga Juga Memerlukan Waktu Juga Jadi Islamisasi Ilmu Itu Tidak Sederhana Sebenarnya Dan Kita Harus Memahami Latar Belakang Baik Nah Tadi Jadi Prof. Atas Mengatakan Ada Ilmu Yang Benar Ada Juga Ilmu Yang Tidak Benar Yang Sekarang Kita Ingin Membuktikan Kita Kita Ingin Mengetes Menguji Ingin Menguji Kata Prof. Batu Ujian Ilmu Yang Benar Itu Dimana The Test Of True Knowledge Is In Man Himself Batu Ujian Ilmu Yang Benar Itu Ada Pada Manusia Itu Sendiri Ada Pada Kita Ketika Kita Menerima Ilmu Itu Kita Jadi Benar Atau Jadi Enggak Benar Kalau Kita Jadi Benar Berarti Ilmu Yang Kita Terima Itu Ilmu Yang Benar Kalau Kita Jadi Enggak Benar Tapi Benar Itu Apa Maknanya Hak Itu Maknanya Ini What do you mean By Truth What do you mean By Hak So So Test So the test True Knowledge Is In Man Himself In That If Man Knows Himself And His Ultimate Destiny And ke dirinya, dan juga tahu tentang tujuan akhir hidupnya in thus knowing he achieved happiness, kemudian setelah dia tahu tentang itu dia akan mencapai kebahagiaan, dia akan mendapat kebahagiaan, then that knowledge is a true knowledge, maka ilmu itu adalah ilmu yang benar jadi kalau kita diberikan ilmu dengan ilmu tadi, kita kenal diri kita, diri kita ini siapa yang tahu tentang tujuan hidup kita, tujuan hidup kita itu namanya ilmu, ini benar tapi kalau kita makin belajar makin banyak menerima ilmu makin tidak kenal diri kita makin tidak tahu tujuan hidup kita nah ini ilmu yang tidak benar makin berilmu semakin anti Tuhan misalkan ini ilmu yang benar atau ilmu yang tidak benar berarti semakin belajar semakin tidak tahu dirinya ini siapa bahkan dia bilang dirinya ini dari cacing dirinya dari dari Amuba dirinya dari monyet dia tidak tahu tentang diri yang sebenarnya bahwasannya dia itu dulu pernah mengadakan perjanjian dengan Tuhan di alam Allah ketika belum lagi memiliki batang tubuh seperti kita ini dulu kita pernah ditanya alas tu birobikum bukankah aku ini Tuhan kamu itulah kita monyet gak pernah ditanya begitu yang ditanya begitu hanya manusia yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala alas tu birobikum itu manusia kita itu bani Adam bukan anak kera itu bani Adam kita itu bukan homo sapiens apalagi dalam ekonomi namanya homo economicus lebih dahsyat lagi ya homo economicus lebih rendah lagi dari homo sapiens kalau homo sapiens itu masih mending masih bisa mikir kalau homo homo economicus dari homo economic kita itu tujuan hidupnya itu cuma makan dan cari untung itu doang volume-nya cuma dari pasar ke pasar saja gitu nah ini kalau kita belajar ekonomi gitu kan kalau kita jadi konsumen tujuan tujuan daripada konsumen itu maximization of utility maksimumkan kepuasan ketika kita mengkonsumsi satu barang itulah manusianya yang rasional kalau kita tidak memuaskan utility kita kita dianggap tidak rasional secara ekonomi akhirnya melahirkan orang-orang yang amat orang yang greedy makin belajar ekonomi makin pelit makin bakhil makin gak percaya aku pada keberkahan misalkan nah ini implikasinya misalkan nah begitu jadi dia tidak kenal dirinya itu kita ini insan insan yang mulia yang Allah ciptakan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini ya jadi ilmu yang benar itu mengajarkan kita untuk tahu tentang diri kita dan tahu tujuan hidup kita ya apakah kehidupan ini main-main kehidupan ini kebetulan bahkan kehidupan ini adalah kesialan tidak kan bagi kita kehidupan ini serius ya kehidupan ini sangat serius kehidupan yang sebentar ini memiliki implikasi yang panjang ya akhirat kehidupan ini adalah satu opportunity ya an opportunity doesn't come twice kesempatannya tidak datang dua kali kalau kita miss disini kelas di akhirat itu lama-lamanya implikasinya sekarang siapa di dunia ini buta di akhirat dia akan lebih buta jangan kita pikir di akhirat itu tidak ada survival justru di akhirat itu survival untuk hidup itu untuk selamat itu lebih susah daripada dunia ini kita di dunia ini mau selamat mau sehat mau sejahtera aja susah kan harus struggle gitu itu dunia akhirat itu begini lebih nasihat lagi lebih susah lagi dan dan ininya itu disini nih di dunia ini makanya dunia ini harus kita pahami dengan betul karena kehidupan kita sebentar kalau dalam ekonomi ada sebuah opportunity cost opportunity cost ini adalah kalau kita ada dua pilihan kita memilih yang satu maka pilihan yang kedua yang kita tidak pilih itu adalah sebuah cost sebuah biaya dunia ini adalah the biggest opportunity cost in existence kalau kita miss yang ini kita akan menyesal kita akan berkata ya lay tanikun tuturoba langkah baik nya aku jadi cacing aja jadi tanah aja di debu aja jadi batu aja tidak jadi manusia nah ini kalau kita salahnya di dalam kehidupan kalau kita diberikan ilmiah salah sehingga pandangan kita tentang kehidupan ini menjadi salah nah ini nanti akibatnya so the problem of human identity and destiny is to my mind kata peralatan the root cause of all other problem that beset modern society nah ini kata-kata ini penting sekali ini sampai prof atas mengatakan to my mind menurut pandangan saya jadi masalah yang dihadapi oleh manusia modern pada hari ini adalah masalah mengendal identitas dirinya sendiri dan juga destiny identity and destiny siapa diri kita dan kemana kita akan pergi kalau kita tidak kenal hal itu dan kata peralatan sebenarnya modern society ini masyarakat modern ini masalah yang terbesarnya this is the root cause of all other problems ini merupakan akar permasalahan kepada semua problem yang dihadapi oleh manusia modern dari sini dari ketidak kenalan manusia itu terhadap dirinya sendiri dan tidak tahu apa makna hidup ini I venture to maintain that the greatest challenge that has to repeatedly horizon in our age is the challenge of knowledge I venture to maintain saya berpendapat saya berpegang dengan kuat bahwasannya tantangan yang paling besar yang telah menyelinap masuk dalam masa kita sekarang ini adalah the challenge of knowledge adalah tantangan ilmu jadi tantangan terbesar manusia modern ini justru tantangan ilmu tapi apa makna tantangan ilmu itu indeed not against ignorance tantangan ilmu itu bukan ilmu sebagai lawan kepada kebodohan bukan ini ilmu lawannya bodoh bukan masalah kebodohan pada hari ini yang kita hadapi bukan masalah lack of knowledge bukan masalah lack of information bukan masalah tidak ada pengetahuan but knowledge as conceived and disseminated throughout the world by western civilization tetapi ilmu yang difahami dan disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban barat nah ini jadi justru ilmu yang disebarkan peradaban barat ini ilmu yang membawa masalah atau dengan kata lain confusion of knowledge it's not ignorance it's not really about ignorance it's not really about lack of knowledge and lack of information but it is about the confusion of knowledge kekeliruan di dalam ilmu ya kekeliruan dalam ilmu seolah-olahnya ilmu padahal dia bukan ilmu nah ini kalau umat islam makan kalau umat islam terima akan sama nanti kayak orang barat walaupun dia masih lagi sholat masih puasa masih pergi haji masih pakai jilbab nanti kelihatannya di mana kelihatannya nanti kalau dia sudah kaya kalau dia punya jabatan tinggi nah kelihatan dari kebijakan kebijakannya dari tulisan-tulisan kalau udah jadi intelektual ya kan kalau udah jadi dokter jadi profesor nah itu kelihatan ya kan apa yang selama ini dia ini kan yang dia terima itu terlihat bahwasannya itu sebenarnya yang tidak benar so begitu nah kalau ada orang diisi dengan ilmu yang benar kemudian dikenal tentang dirinya kenal tentang Tuhannya kenal tentang apa nanya tujuan hidupnya itu ilmu yang benar itu ilmu yang benar oke sekarang kita lihat ilmu yang dihasilkan pada adaguan barat itu jadi bagaimana ya ilmu yang diproduksi pada adaguan barat ini jadi seperti apa yang pertama knowledge knowledge whose nature has become problematic because it has lost its true purpose due to being unjustly conceived and thus brought about chaos in human life instead of and rather than peace and justice ini realitasnya ilmu ya ilmu yang dihasilkan yang begini adalah ilmu yang sifatnya itu salah menjadi problem jadi masalah karena dia telah kehilangan tujuannya sebenarnya dari menuntut ilmu ya dan karena dia disalah ya salah dia diterimanya ya sehingga dia membawa kepada chaos membawa pada kekacauan in man's life dalam kehidupan manusia instead of or rather than peace and justice bukan malah membawa kepada peace and justice kita lihat dunia pada hari ini sebenarnya dunia kita dalam keadaan genting dalam keadaan gawat dari semua aspek aspek ekonomi kita lihat ya aspek ekonomi itu jurang antara yang kaya dengan miskin itu makin melebar baik di dalam negeri ataupun antar negara negara-negara utara itu secara umumnya ekonominya lebih jauh lebih beda pada negara selatan dan itu makin melebar jurangnya di dalam negara sendiri di negara kita yang jauh di Indonesia kekayaan yang jomplang di antara yang kaya dengan miskin di Indonesia ini ada empat orang kaya empat orang yang kekayaannya itu lebih dari seratus juta orang Indonesia di orang Indonesia itu ada satu juta dikumpulin digabungin kekayaannya itu belum mengalahkan kekayaan empat orang ini fakta jadi betapa jomplangnya sistem ekonomi kita dan begitu di dunia juga begitu hutang hutang kan masalah ekonomi mungkin adik-adik belum bekerja belum keluarga coba tanya orang tua berhutang apa enggak pada hari ini susah kalau kita enggak punya hutang untuk hidup normal bahkan negara yang paling maju sekalipun itu adalah negara yang paling banyak hutang apa negara yang paling paling hebat ekonominya ini Amerika Amerika itulah negara yang paling banyak hutangnya di dunia jadi makin maju sebuah negara makin berhutang dia karena ajaran dari ekonominya itu kalau kita bisa pakai duit orang kenapa pakai duit sendiri diajarin begitu ya kalau kita bisa pakai duit orang kenapa pakai duit sendiri kalau kita bisa minjem di bank kenapa pakai duit sendiri bank itu kan duit orang kalau kita bisa minjem kenapa pakai duit sendiri hutang itu hutang juga yang mengandung riba dan sebagainya hutang hutang ini masalah masalah ekonomi yang terbesar sehingga negara-negara di Eropa kemarin pun di Spain Argentina Itali itu sempat mengalami krisis hutang dan sampai sekarang belum selesai jadi makin maju sebuah negara itu makin banyak hutangnya itu jadi ilmu apa yang kita pelajari ilmu apa yang kita pelajari itu dia membawa chaos hutang tadi masalah ekonomi masalah environment masalah lingkungan sekarang udah mulai nih aktivis-aktivis environmentalist greenpeace dan sebagainya mulai nih karena apa karena negara kita bukan negara bumi kita ini dalam keadaan gawat kalau tidak dicegah dari sekarang sehingga negara-negara itu udah konon-kononnya mereka sudah buat komitmen untuk mengurangi penggunaan tarbon dan sebagainya walaupun belum berhasil juga janji aja sih tapi tetap aja jalan oke lingkungan ini masalah environment ya so begitu menimbulkan perang sampai sekarang ya kan padahal kita sudah civilized kan ini justru perang dan senjatanya canggih-canggih ya kan dan industri pembuatan senjata itu itu dahsyat sekali senjata pemusnah senjata nuklir dan sebagainya itu kalau nuklir itu kalau kita perang nuklir udah yang menang jadi arang yang kalah jadi abu ya gak ada yang bisa survive ada resiko resiko perang nuklir senjata biologi kemarin baru aja kita covid kan bayangkan kalau itu adalah senjata biologi kemarin itu kan masih diperdebatkan ini disengaja atau tidak disengaja ini memang sebuah kecelakaan ataupun memang disengaja mungkin ada teori konspirasi dan sebagainya bayangkan kalau itu kalau covid yang seperti itu itu adalah kesengajaan dan itu memang senjata biologi maknanya di masa depan akan lebih dasyat bayangkan ketika kita lockdown bagaimana ekonomi buah negara itu bagaimana industri dan itu akan kita hadapi lagi di masa depan jangan kita anggap masalah covid ini selesai sekarang enggak akan ada lagi yang seperti itu bahkan lebih dasyat lagi itulah ilmu yang diajarkan dan begitulah natija dan hasil does brought about chaos in human life instead of and rather than peace and justice kemudian yang kedua knowledge which pretend to be real but which is productive of confusion and skepticism which has elevated doubt and conjecture to the scientific rank in methodology ilmu yang pretends to be real ilmu yang pura-pura jadi ilmu yang benar ilmu yang menyamar pada ilmu palsu tapi dia pretends dia pura-pura menyamar menyaru which is productive of confusion yang mana ilmu ini hasil dari sebuah kekeliruan and skepticism dan dari paham keraguan bukan paham keyakinan makin berilmu dia makin skeptic bukan makin yakin which has elevated doubt and conjecture to the scientific rank and methodology yang mana akhirnya skepticism itu diangkat tarafnya itu ragu-raguan itu diangkat tarafnya itu dan juga diangkat tarafnya itu menjadi taraf ilmiah semakin orang itu tidak punya keyakinan itu diangkat makin ilmiah makin yakin itu tidak ilmiah kalau yakin gak ilmiah harus ragu baru ilmiah Tuhan ada ya kalau kita yakin gak ilmiah tapi kalau kita ragu-ragu Tuhan gini-gini dibuat jadi gak jelas lagi kewujudan Tuhan itu baru ilmiah itu baru scientific itu knowledge that pretends to be real ilmu yang berpura-pura menjadi ilmu yang benar knowledge which has for the first time in history brought chaos to the three kingdoms of nature ilmu yang pertama kali dalam sejarah ini membawa kepada chaos yang membawa kepada korak-koranda kekacauan di alam tumbuh-tumbuhan di alam hewan di alam manusia binatang juga sengsara akhirnya dengan ilmu kita ini apanya ketika kemarin kita lockdown binatang gembira itu keluar ke kota-kota akhirnya ngumpet di rumah itu pada happy gembira hewan tumbuh-tumbuhan jadi maksa hutan-hutan digundul deforestation jadi ada hubungan antara hutang dengan hutan buat negara yang banyak hutangnya hutannya itu akan makin gundul jadi indebtedness lead to deforestation itu ada ini ada researchnya ada faktanya knowledge which does not lead man to know his identity investing jadi ilmu yang akhirnya tidak tidak membawa kita kenal siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita nah jadi itu selalu satu background makna islamisasi ilmu itu adalah dewesternization of knowledge jadi alasan kenapa kita perlu kepada islamisasi ilmu karena ilmu itu telah disusupi oleh unsur-unsur yang membentuk peradaban barat unsur-unsur itu harus kita yang selanjutnya kenapa ilmu itu perlu diislamkan karena ada isu epistemology ada isu tentang pemahaman tentang ilmu itu sendiri epistemology itu artinya ilmu yang mempelajari tentang ilmu jadi kalau kalau sebuah bidang itu diakhiri dengan logi itu artinya disiplin yang mempelajari sesuatu biologi bio itu bios 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 itu artinya hidup biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup geologi geo itu artinya bumi jadi geologi adalah ilmu yang pelajari tentang bumi apa lagi teknologi teknologi itu teknik cara teknologi adalah ilmu yang pelajari tentang cara tentang teknik epistemology dari kata episteme episteme itu artinya ilmu jadi epistemology itu adalah ilmu yang pelajari tentang ilmu apa itu ilmu apa itu sumber-sumber ilmu apa itu kategori-kategori ilmu nah ini dipelajari dalam satu satu cabang filsafat namanya epistemology nah disana ada perbedaan antara epistemology islam dengan epistemology epistemology yang lain yang bukan islam nah jadi alasan kedua islamisasi ilmu itu adalah alasan epistemological karena teori ilmunya itu berbeda antara teori ilmu islam dengan teori ilmu islam itu berbeda sebagai contoh sebagai contoh dalam epistemology kita kita mengenal berbagai jalan kita menerima ilmu kita mengenal yang namanya sumber empiris kita terima panca indra itu menjadi sumber ilmu bagi kita dalam ilmu akidah kita dalam ilmu dalam lupa akidah kita disebut sebab-sebab ataupun jalan-jalan manusia menerima itu ada tiga yang pertama al-hawasul khamus panca indra yang lima nah ini disebut dalam sains sebagai sumber empiris kita terima tinggal lagi sains itu ada yang berhenti sampai situ saja kalau tidak empiris bukan sains kalau tidak empiris bukan ilmu kalau kita empirisisme itu ataupun sumber-sumber empiris itu hanyalah salah satu saja dari sumber ilmu oleh sebeg itu kita kadang-kadang menganggap sains itu sebenarnya adalah sekedar mencanggihkan pengalaman manusia biasa pengalaman sehari-hari manusia biasa saja sains itu sebenarnya pengalaman manusia sehari-hari yang dibuat canggih diberi nama yang canggih-canggih pakai ismo ismo positif ismo empiris ismo padahal dia adalah pengalaman manusia biasa dan dia menganggap itulah satu-satunya pengalaman manusia bagi kita enggak ada pengalaman-pengalaman manusia lebih tinggi bukan saja pengalaman yang fisik ini tetapi juga pengalaman yang metafisik bagaimana metafisik itu tidak diterima karena enggak bisa dibuktikan secara empiris enggak bisa dibuktikan secara pengalaman dia tapi orang lain bisa membuktikan dengan pengalaman akal yang sehat aklus itu juga sumber ilmu bagi kita orang barat ada yang berhenti pada akal saja ini yang menyambil rasionalisme tadi kalau saatnya tidak rasional misalkan maka tidak bisa diterima nah rasionalisme ini punya kelemahan kelemahannya adalah dia bisa membawa skeptisisme kepada pengenalan tentang hakikat yang lebih tinggi oke contoh ya kita nih kalau berpikir itu terikat dengan hukum akal hukum akal yang hukum akal ini artinya hukum yang mengikat cara akal kita berpikir ada yang disebut sebagai necessary wajib bagi akal ya kemudian kemudian impossible ya mustahil bagi akal dan apa yang disebut sebagai ya mungkin bagi akal possible ya jadi hukum akal kita itu tiga itu saja mode of thinking kita itu tiga itu saja kalau dia wajib bagi akal mesti kita terima kalau dia mustahil bagi akal mesti kita tolak contoh misalkan seorang ibu mesti lebih tua dari anak-anak wajib bagi akal kita terima keseluruhan itu lebih besar dari sebahagia itu wajib bagi akal lawannya adalah sebaliknya seorang ibu yang lebih muda dari anaknya gak bisa kita terima adanya segitiga bulat gak bisa kita terima cukup pikirkan segitiga bulat gak bisa kita memikirkan eksistensi segitiga bulat itu gak bisa bisa kita omongin kita pikirin itu gak bisa itu impossible baik di dunia ataupun di akhirat gak akan harga segitiga bulat di akhirat itu gak ada segitiga bulat nah diantara yang wajib bagi akal dengan mustahil bagi akal itu ada ya ruang lingkup mungkin bagi akal nah ruang lingkup yang mungkin ini sangat luas semakin tinggi daya intelek seseorang semakin luas lagi jangkauan kemungkinannya jangkauan untuk mencapai sesuatu yang mungkin itu makin makin luas lagi sama ya seperti orang yang main catur kalau orang main catur yang handal itu itu lebih banyak dia melihat kemungkinan kemungkinan bidak caturnya itu dijalankan kalau yang gak pandai sih wah ini udah mati kayaknya nih kan udah gak mungkin lagi kan tapi kalau yang handal ada lagi itu jalan walaupun petaknya sama iya petaknya sama tapi yang ini berpikir lebih melihat kemungkinan-kemungkinan itu yang sana berpikir udah gak mungkin lagi nah itu yang membedakan manusia antara orang yang IQ-nya tinggi dengan yang rendah itu IQ-nya tinggi itu dia lebih melihat kemungkinan nah seandainya kemungkinan-kemungkinan itu hanya ditafsirkan dengan kacamata rasional ya maka ada hakikat-hakikat tertentu yang akan diragukan oleh dia contoh adanya hidup setelah mati kan ada kehidupan setelah mati kalau kita menggunakan nalar rasional kalau kita akan mengatakan tidak wajib dan tidak juga mustahil dia mungkin mungkin ada kehidupan setelah mati hanya kemungkinan saja gak bisa kita mengatakan pasti ataupun mustahil tidak juga akal kita akan mengatakan mungkin karena kita belum mengalaminya sudah ada yang mati disini barangkali bisa share pengalamannya kita ada kehidupan setelah mati enak tapi belum pernah kita mati dari mana kita tahu ada hidup setelah mati coba kalau kita pakai rasionalisme saja kalau kita pakai rasionalisme kalau tadi kalau saya tanya dari mana kita tahu ada hidup selamat dari wahyu kan dari tantri dari quran dari nabi kalau kita pakai akal kita semata-mata ya hanya mungkin saja possible tidak juga necessary tidak juga necessary tidak juga impossible tapi wahyu nanti sumber yang selanjutnya adalah khabar sonic wahyu mengatakan hidup setelah mati itu bukan sekedar mungkin pasti ada kalau tidak percaya tunggu saja terlambat makanya dulu ada Alifasafah Prancis dia bilang gini alangkah baik seandainya kita hidup di takut-takut katanya ada pembalasan di akhirat dia pakai teori probabilitas jadi kewujudan akhirat itu masih probable 50-50 kalau kita jahat di sini kacau kita di akhirat nanti baik jadi orang baik kalau tidak ada akhirat tidak kenapa tapi kalau ada akhirat jahat bahaya jadi dia pakai teori probabilitas jadi tetap dia tidak bisa hanya probable nah wahyu turun mengatakan this is not only possible but this is certain hidup setelah mati itu ada benar hak begitu juga kiamat walaupun belum terjadi benar begitu juga janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala benar banyak itu dengan inna wa'dallahi hak semuanya janji Allah itu benar janji kan namanya janji kan janji itu kapan janji itu terjadi nanti kan sekarang itu benar nah kita ada sumber itu ada sumber khabar sahabik ada wahyu orang barat ini gak ada disitu masalahnya jadi ada ilmu-ilmu yang terbatas kepada sumber empiris saja sumber rasional saja nah kita ilmu sampai kepada khabar sahabik ya selain dari ilham of course ya kemudian disana juga kita punya salah satunya epistemologi sofis nah ini yang ada hari ini epistemologi sofis ini pun berkembang namanya sofisme kan supostoia nah ini punya epistemologi jadi supostoia ini ada tiga mazhab mazhab yang pertama disebut sebagai nihilis alam ini sebenarnya tidak ada apa-apanya alam ini kosong alam ini nihil alam ini tidak ada hakikatnya alam ini tidak ada kewujudannya ya jadi mereka menafik yang wujud ini padahal yang wujud ini jelas kan makanya mereka disebut sebagai sofisma dari kata sofisma ini timbul kata sofisticated sofisticated canggih kenapa disebut canggih karena hal yang sudah jelas bisa menjadi tidak jelas jadi cara memikirnya itu sofistry karena dia sofistry bukan gak benar sofistry itu gak benar safsato dalam bahasa alam itu safsato jadi dalam safsato itu orang 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 sofist itu suka berdebat suka argumen tapi tujuan perdebatannya bukan untuk cari ilmu nah dulu sofisma ini ya sejarah sofisma itu adalah alih-alih falsafah sebelum Socrates ya pri Sokratik filosofi jadi Socrates lah yang pertama kali itu mengentang sofisma karena orang-orang sofis dulu belajar ilmu itu bukan untuk kebenaran untuk berdebat untuk mencari popularitas untuk mencari kekayaan nah itu nah sekarang sofismenya juga banyak nih ya belajar ilmu bukan untuk kebenaran belajar ilmu untuk pendebatan untuk popularitas materi bukan untuk cari kebenaran nah Sokrates bagi dia ilmu untuk kebenaran sampai dia itu bersedia mengorbankan dirinya itu disuruh minum racun untuk membuktikan bahwasannya pendapat dia itu benar dan Sokrates itu syahid akhirnya dia dia mempersaksikan kebenaran dia bersedia minum racun dia gak takut dengan kematian ya coba kita baca Sokrates ini dihormati oleh para ulama kita karena dia sumbangannya itu menentang karena Sokrates ini dia dia belajar ilmu untuk debat-debatan saya bilang saya bisa buktikan bahwasannya kamu ini kerbau gimana saya manusia gimana saya bisa jadi kerbau dia kata kamu bukan saya kan premisnya betul kamu bukan saya saya bukan kamu betul betul juga saya bukan kerbau jadi kamu kerbau itu sophistry cara gue itu sophistry seolah-olahnya betul logikanya ada kesalahan ada ada kesalahan berlogika kita bisa analisa dimana kesalahan ini bukan kelas logika sekedar contoh saja jadi sophistry yang pertama adalah nihilis menafikan hakikat kebenaran sehingga ada seorang tokoh sophistry yang namanya George dia mengatakan nothing exist gak ada sesuatu yang wujud nah nihilis ini dipanggil oleh para ulama kita sebagai inadiyah al-inadiyah inad ini artinya apa bahasa arah inad inad ini artinya nyayal keras kepala karena dia menafikan sesuatu yang sudah jelas ada kalau dengan sophistry jenis ini gak usah sia-sia ini perdebat pukul aja katanya kalau dipukul ya sakit gak dibilang apanya sakit berarti hakikat sakit ada bukan semua hakikat pukul sakit gak sakit sakit itu ada kalau dibilang gak ada sakit itu pukul terus sampai mati itu golongan pertama nihilis golongan kedua ini disebut sebagai golongan agnostik al-laadiyah al-laadiyah golongan pertama dikatakan nothing exists golongan kedua even if something exists we do not know we cannot know about it bahkan kalau sesuatu itu pun ada kita tidak bisa mengetahui tentang sesuatu itu so manusia itu tidak bisa menerima ilmu manusia itu tidak bisa mengetahui makanya ada statement yang penting Islam Islam affirms the possibility of knowledge itu kata-kata yang penting Islam affirms the possibility of knowledge karena ada epistemologi yang mengatakan knowledge is not possible nah ini al-laadiyah agnostik suatu misalkan warnanya putih ini bukan putih belum tentu putih hakikat warnanya sebenarnya kita tidak tahu maka canggih putih tapi tetap bisa digeser lagi putih itu karena cahayanya begini kalau cahayanya berubah berubah lagi warnanya jadi warna hakikatnya sebenarnya kita tidak tahu nah itu al-laadiyah yang ketiga al-laadiyah nah ini lebih banyak lagi ini subjektivis ini kebenaran berdasarkan kepada pendapat masing-masing tidak ada common knowledge nothing exists even if something exists we cannot know about it even if we know about it we cannot communicate it to others jadi hanya kita saja yang bisa tahu nah sekarang feminisme nah ini dari sini nih feminis pahaman feminis feminis jenis indian perempuan tidak bisa memahami lelaki lelaki tidak bisa memahami perempuan perempuan hanya bisa dipahami oleh perempuan perempuan tidak bisa memahami perempuan tengah lain nah itu subjektivis nabi-nabi semua lelaki karena nabi lelaki dan karena lelaki tidak bisa memahami perempuan maka agama itu berat sebelah kepada nah itu dalam islam juga begitu makanya hukum-hukum dalam islam kononnya tidak adil nah ini implikasinya sofis bahaya sebenarnya seperti itu nah dalam islam kita tolak pahaman sofisme tentang ilmu khilafan di sufasta iya kita menolak paham sofisme nah jadi kita punya oke ini waktunya udah ini ada berapa lagi 1 2 3 nah 3 lagi nah dari tadi externalization of knowledge pembuangan itu baru ada yang kita isi ada nafinya ada isbat emang metodologi kita la ilaha itu nafi illallah itu isbat de-westernization itu nafi isbatnya apa isbatnya itu ya epistemologi islam itu yang datang dari islam oleh sebuah itu maka kita harus perkenalkan kembali konsep-konsep ilmu dalam islam adanya ilmu fardu'ain adanya ilmu fardu'kifaya kita harus perkenalkan lagi orang islam padahal fardu'ain fardu'kifayanya amal bukan ilmu sholat jenazah itu fardu'kifaya ingatnya gitu aja kalau fardu'kifaya itu sholat jenazah adanya itu bukan ilmu itu amal sekarang ada ilmu yang do'ain artinya apa artinya ilmu yang setiap muslim itu harus tahu kan ilmu ini terlalu banyak usia kita terlalu pendek jadi dalam usia kita yang pendek dan singkat ini di dunia ini ilmu itu terlalu banyak kita prioritaskan ilmu yang penting saja sebelum kita meninggalkan dunia ini kita harus tahu sesuatu yang penting kalau kita meninggal gak tahu komputer oke lagi kalau kita meninggal meninggalkan dunia ini tidak tahu ilmu ekonomi oke lagi gak tahu ilmu teknik oke lagi tapi kalau kita meninggalkan dunia ini tidak kenal Tuhan tidak kenal pencipta kita jangan coba-coba keluar dari dunia ini jangan coba ya bahaya ilmu tidak boleh kita miss dalam hidup kita kalau kamu komputer kamu teknologi itu tidak kenal nah dalam islam kita ada ilmu yang seperti ini namanya ilmu fardu'ain ya yang kita tidak boleh miss tidak boleh hilang dalam hidup ini ada ilmu pengenalan ada ilmu pengetahuan nah ini pun asing juga di telinga kita selama ini kita ilmu pengetahuan tapi ada ilmu pengenalan ma'rifah ilmu pengetahuan itu harus dibimbing oleh ilmu pengenalan nah hari ini sain itu ilmu pengetahuan itu berjalan sendiri tidak terbimbing oleh ilmu pengenalan hanya tadi rusak kita harus perkenalkan lagi nih ilmu pengenalan ma'rifah kenal tentang diri kita kenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala tunjuan hidup kita jadi hari ini ilmu pengetahuan menganggap dirinya sendiri sebagai ilmu yang lain bukan ilmu bahkan ma'rifah itu tidak dianggap ilmu ilmu pengetahuan tidak dibimbing oleh pengenalan ilmu pengenalan manusia tahu tentang alam ini tetapi manusia tidak tahu dan tidak kenal akan sendiri dan tercipta alam tahu tentang alam ini sampai partikel yang terkecil yang dibuatkan Hadron Collider itu di perbatasan antara Perancis dengan Swiss ada satu laboratorium fisika yang besar tujuannya tujuannya pengen mencari partikel yang paling kecil di dunia ini itu biayanya itu miliaran dan yang kerja di itu saintis-saintis yang hebat-hebat tujuannya mau cari partikel itu saja tapi dia gak tahu dirinya itu siapa yang gitu-gitu dikejar tapi pengenalan tentang diri tentang hidup itu disiasiakan that is yang sains yang tidak dikawal oleh ilmu pengenalan jalan sendiri akhirnya ada juga yang keliru dengan mengatakan Fardu Kifaya sebagai penilai ini juga ini yang terjadi juga di dunia pendidikan Islam yang saya sebut sebagai re-westernization of Islamic studies jadi Islamic studies ini ilmu-ilmu Islam di sebagian itu malah dibaratkan apa itu ilmu-ilmu Islam yang dinilai dari kacamata ilmu barat ilmu Al-Quran dinilai dengan hermenutika hermenutika ini bukan dari tradisi tapi Al-Quran itu menjadi subjek matter kepada hermenutika agama dilihat sebagai bagian dari budaya religion is part of culture ini kan cara melihat agama itu dianggap sebagai part and partial of culture bagian dari kebudayaan termasuk Islam itu kebudayaan 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 hasil karya manusia ilmu-ilmu Islam didekor dengan sosiologi antropologi ilmu politik ilmu ekonomi ilmu sosial yang lain ilmu hadis dengan ilmu sosiologi dengan ilmu ekonomi ilmu dakwah si roh rasulullah dilihat dari kacamata ekonomi jadi rasulullah itu seolah-olah risalahnya itu punya motif ekonomi nah ini kan pembaharatan pembaharatan ilmu islamic tadi dipandang dari kacamata orientalisme kata orientalis kalau kamu ingin mengkaji islam yang objektif kamu harus keluar dulu dari islam kalau kamu masih di dalam islam tidak objektif kamu mengkaji islam maksudnya baklis suruh kafir dulu ya harus keluar dulu dari islam baru islam itu di luar jadi objek tadi nah itu baru objektif kalau kita masih di dalam masih itu tidak objektif dibuatlah yang bidang studi yang dinamanya islamologi yaitu kajian studi dari luar islam ini adalah usaha-usaha westernization oke nah ini yang terakhir selesai yang terakhir nah ada sebagian teman-teman kita yang memahami islamisasi ilmu itu sebagai islamisasi disiplin ilmu nah ini saya ingin berikan catatan ini ya islamisasi disiplin ilmu pengen mengislamkan ilmu mengislamkan ilmu ilmu psikologi misalnya pengen mengislamkan ilmu sosiologi nah ini ya islamisasi disiplin ilmu sudah jadi disiplin ya kemudian disiplin itu pengen diislamkan ya jadi kita tahu bahwasannya ilmu pengetahuan itu ada 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 ilmu sosial ya ada ilmu alam ada ilmu sains ilmu sosialnya tadi itu maksud ekonomi politik sosiologi antropologi bahkan psikologi itu sendiri ilmu sains tadi ada fisika ada biologi ada kimia ada astronomi misalnya jadi kalau yang bidangnya ekonomi seperti saya islamkan ilmu ekonomi bagaimana membuat ilmu ekonomi itu jadi ilmu ekonomi islam ya ya ininya sih niatnya bagus ya kan baik tapi kadang-kadang masalahnya itu di kembali kepada worldview-nya ya tidak kembali kepada konsep ilmunya langsung dia kepada disiplin ya jadi harus kita lihat itu adalah hulunya mereka bermula dan hilir ya sementara yang harus kita selesaiin dulu hulunya itu walaupun nantinya juga akan kesana tapi kalau yang fundamentalnya kita tidak akan kemana-mana ya karena ada perbedaan metodologi nanti ya ada perbedaan metodologi ada perbedaan asumsi dan filsafat yang harus kita bukan semata-mata tempelan-tempelan saja ya dari ilmu-ilmu itu tempelin sini tempelin dikasih ayat ini dikasih ayat itu misalnya dikasih hadis ini dikasih hadis itu seolah-olah dengan begitu ilmu itu diislamkan sudah tidak tidak seperti itu oleh sebab itu maka dia memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap worldview of Islam ya memerlukan penguasaan technicalities kalau kita pengen mengislam ilmu ekonomi kita harus tahu tentang apa itu ilmu ekonomi teknik-tekniknya istilah-istilahnya memerlukan lembaga pendidikan di tingkat tinggi dan saya ada satu tulisan saya diantara metodologi itu disebut sebagai negation integration dengan value addition nah ini khususnya dalam bidang ekonomi ada yang kita negate ada yang kita nafikan dari ekonomi konvensional itu seperti konsep ribanya misalnya ada yang kita bisa integrate yang kita bisa ambil dari ilmu yang sudah ada ada yang kita kita tambahkan dari kita sendiri dari peradaban kita dari sistem ilmu dan dulu kita lihat Rasulullah juga begitu ada yang Rasulullah tolak dahulu riba ditolak ditolak oleh Rasulullah judi ditolak oleh Rasulullah integrate diterima Rasulullah mutorobah misalnya diterima Rasulullah mutorobah itu Rasulullah diangkat jadi Rasul pun sudah sudah diamalkan oleh masyarakat Arab makanya kita lihat antara Rasulullah dengan Siti Khadijah itu konsepnya mutorobah Siti Khadijah itu Rasulullah itu mutorib bawa barang-barang Siti Khadijah berniaga di sana pulang dapet untung untungnya dibagi dua mutorobah itu sebelum Rasul diangkat jadi Nabi itu adalah muamalah orang-orang jahiliah di Madinah begitu Rasul hijrah ke Madinah Rasul terima hal itu dibenerin sedikit-sedikit aja jadi ada yang kita bisa integrasikan dari ilmu-ilmu yang ada bukan semuanya salah ini metodologinya tapi worldview-nya itu harus buat value addition yang datang dari kita kita punya zakat kita punya sukuk misalnya yang khas datang dari kita tidak ada dalam ekonomi konvensional nah ini sekedar metodologi aja tetapi yang paling fundamental itu adalah worldview ini ini juga jam 12 lebih jadi kita masih ada waktu mungkin untuk diskusi Allah wa'ala makuluk wa'ala wastaf wa'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala wa'ala insya Allah di atas cerah pada pagi di langsung yang ini pertanyaan untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa juga cari bacaan atau bisa juga memberikan sebuah pendatang misalnya dibersilah terima kasih ilmu ilmu juga di habis ilmu itu yang terang tapi karena jurni ini kalau dalam mulai bahasa itu lagi hal ujimnya tidak ada tadi kalau sudah bilang ilmu itu karena memihak kepada orang atau kepada orang tapi ilmu sebagai ilmu itu yang ingin saya pastikan dan saya sebuah diperbaiki dihukum akal kembali dikongguran kalau kita terhukum pada orang dia akan menjadi takar yang kita menarjim dibuntuk oleh orang tapi kita hari ini kita orang bilang ini termasuk akal itu maksudnya tidak masuk akal itu kita tidak punya sektor untuk menggambarkan adilannya itu kita berarti kita bisa mengikirkan dengan orang dibangkit karena nanti ada ilmu yang ada saya jawab dulu lah aku lupa nanti jadi memang ilmu itu harusnya benar harusnya tapi kenapa ketika kita mempelajarinya kok itu jadi ini apa yang kita pelajari apakah itu ilmu itu jadi masalah ilmu itu harusnya benar tapi kenapa orang dikasih ilmu kok jadi tidak benar apakah itu ilmu itu pertanyaan yang diberikan itu apakah ilmu yang benar berarti ada ilmu yang benar ada ilmu yang tidak benar kalau dalam hadis itu sederhana ada ilmu yang bermanfaat ada ilmu yang tidak bermanfaat berarti ilmu itu tidak netral ada ilmu yang bermanfaat ada ilmu tidak bermanfaat nah sepertinya ilmu barat tidak bermanfaat untuk akhirat kita untuk kehidupan kita secara umurnya dia bermanfaat untuk sekedar survival tapi apakah hidup kita ini hanya survival itu saja nah itu yang jadi masalah kalau sekedar itu saja terlalu rendah ilmu itu sedangkan ilmu yang sebenarnya itu justru ingin membawa kita kepada hidup yang kekal memahami hakikat yang sebenarnya yang tinggi bukan sekedar bisa survive di dunia ini jadi ketidak netral ilmu itu disitu diantara ilmu dengan tidak ilmu buktinya saja berarti kalau kita isi dia menjadikan manusia itu tidak kenal dengan dirinya tidak kenal dengan Tuhannya tidak tahu tentang setujuan hidupnya menganggap hidupnya sia-sia kan banyak orang yang pintar ya tapi hidup ini gak ada artinya kan banyak banyak orang banyak penghibur tetapi dirinya tidak terhibur dia menghibur orang lain dirinya tidak terhibur bunuh diri akhirnya mengambil obat yang terlarang banyak orang-orang artis-artis dan sebagainya begitu itu nasibnya banyak orang-orang kaya intelektual tapi menganggap tidak ada artinya banyak orang yang kalau berhasil ya kan lupa diri kalau gagal bunuh diri nah itu berarti tidak tahu kan makna hidup padahal pintar pintar fisikalnya pintar ekonominya pintar nah itu karena makna tadi jadi itu yang dimasuk atas ilmu tidak netra dalam konteks yang seperti itu ya jadi seperti ini tapi kalau kita belajar ilmu menghirkan dari peradaban islam belajar usul fisik misalkan ya pasti dia mengajak itu kepada Allah swt juga belajar mahadis misalkan ya tapi kalau kita belajar ekonomi belum tentu tapi bukan berarti salah semua yang tadi itu ada hal-hal tapi filsafatnya itu filsafatnya istimologinya itu yang harus kita pilah dan pilih hukum akal ya memang tadi memang dia bisa diterima oleh akal kewujudan hidup senam hati itu bisa mungkin baga makanya kita katakan mungkin baga akal akal kita tidak menolaknya dan juga tidak mewajibkannya tinggal lagi akal kita itu masih stone atau mungkin shock kalau shock ini dia antara dua dia itu di tengah-tengah gak bisa memihak mana yang A B yang betul ini namanya shock betul tengah-tengah dia sudah menyebelahi satu pihak tetapi tidak menyalahkan pihak yang lain misalkan dia sudah mengarah kepada B tapi dia juga tidak mengatakan A itu salah kalau yakin itu sudah masuk dalam B dia sudah melihat yang A itu udah A itu gak bisa diterima nah kehidupan selamati ini bisa kita shock bisa kita zone bisa juga kita yakin nah kalau kita menggunakan akal semata-mata paling jauh itu sampai gontel zon itu tidak bisa mencapai kebenaran hak itu makanya dia harus dibantu dengan wahyu wahyulah yang mengatakan hidup telah maki yakin sekedar zone dan bukan sekedar shock kayaknya gimana ya mudah-mudahan jelas ya oke mungkin ada yang bertanya satu lagi dua ya dua ya apakah simpologi batas sekarang ini termasuk keewatan yang bisa kita gunakan dalam karyosik kita karena banyak pengembangan sekarang ini kita kita itu banyak yang sebelumnya mereka korentalis jadi mereka membelajari tentang islam untuk mengandalkan hidup 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 tapi pada kenyataannya setelah mereka membelajari hidup 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 malam hidup 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 terkait ilmu yang hidup 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 i dilah hidup hidup itu kalau di 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 itu itu yang tidak itu ini itu sehingga kita jadi sekarang ini itu Nah Dari yang ketiga dulu Nah iya itu Jadi kita belajar Kononnya belajar Belajar Tapi akhirnya Tidak membawa kepada kebahagiaan Artinya ilmu yang benar itu Membawa kepada keyakinan Kepada ketenangan Kepada kebahagiaan Kepada pengenalan diri Pengenalan Tuhan Hidup ini adalah satu yang indah Hidup ini adalah anugerah Yang harus dijaga Hidup ini adalah amanah Dan ada hidup yang lebih indah lagi Alhamdulillah kita menerima Keindahan sekarang Tapi ada yang lebih indah lagi Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Nah kalau kita belajar filsafat Tetapi malah menjadikan itu susah Menjadikan Ini absurd Konyol ya Malah tidak ada artinya Malah hidup ini kesian Iblis itu bukan ilmu Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Hidayah itu ilmu Dan iblis itu jangan dianggap Tidak berilmu Iblis itu hebat Sama dengan malaikat dulu ya Ahli ibadat Tapi tetap aja sesat Pada akhirnya sih memang Ya Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ketika kita Mendapat ilmu yang benar Dan kita Nikmat Itu kita harus bersyukur ya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yahdillahu mayyasha Yahdillahu mayyasha Allah itu Memberi hidayah Pada siapa saja yang dikandakinya Dan juga menyesat Siapa saja yang dikandakinya Allah itu Al-hadi wal-mudil Ya Allah itu Memberi hidayah Dan penyesat juga Oleh itu kita harus berlindung Takutnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang takut kita disesat Daitana Wablanamilladunkarahmah Latuzirqulubana Jangan engkau talimkan Hati kami Ba'dah Daitana Selepas Yang engkau memberi hidayah Kepada kami Ya Nah jadi ini Akibat belajar Filsafat Yang tadi Konon-kononnya Dia sudah tahu Gitu kan Kalau dia tahu ya Enggak akan bunuh diri Tidak tahu Tentang dirinya sendiri Bisa jadi dia tahu Tentang alam ini Tapi dia tidak tahu Tentang dirinya Kesian sih memang Kesian Kesian Begitu Begitu Jika yang kedua Sudah belajar Quran ya Tapi makin Ada memang begini Kalau pendekatannya itu Mungkin tadi Seperti orang talis Yang mempelajari Al-Quran Ya Al-Quran itu Dianggap Di ininya Dari luar Melihat Al-Quran itu Dari luar Sedangkan bagi kita Al-Quran itu adalah Sumber hidayah Jadi kalau gitu Bukan sekedar Untuk mendapatkan Pahala Insya Allah Kalau pahala itu Otomatis Gak usah dihitung Komputer kita itu Meletup Melendak Kalau kita hitung Pahalanya ya Karena satu huruf Itu sepuluh Terus lu Kamu baca alif lam Itu bukan satu huruf Itu tiga huruf Alif satu huruf Lam satu huruf Min satu huruf Dan tiga puluh Rahmanir Rahim itu Sembilan belah hurufnya Ratu sembilan puluh Al-Fatihah Gak tahu berapa hurufnya Surah Al-Baqarah Satu Quran Insya Allah ya Yaitunya ada Tapi yang lebih penting Dari itu adalah Kita mencari hidayah Ketika membaca Al-Quran Kita mencari Ide-ide besar Dan gagasan-gagasan besar Kalau kita baca Quran itu Sediakan juga Buku catatan Quran saya itu Banyak coretan-coretan Saya kasih underline Ya Saya kasih catatan pinggir Ya Dan saya ada buku catatan sendiri Karena ketika kita baca Quran itu Ada sesuatu Itu hati kita Kita tulis Ya Oh ayat ini berhubungan dengan ayat itu Kita tulis Oh ayat ini begini Jadi ketika kita baca Quran itu Kita mencari Gagasan Mencari ide Mencari informasi penting Yang mungkin tidak terlihat oleh kita Dan kita harus Nantiasa membaca Al-Quran Dan Harus nantiasa mencari ide-ide Bukan sekedar pahala Dan Dengan itu Tunduk Begitu kita tahu kebenaran Itu tunduk Ikut Ya Jadi jangan kita lawan Tapi kita tunduk Nah ini yang terpapak atas Acknowledgement Recognition and Acknowledgement Selepas kita recognize Selepas kita tahu Kita tunduk Selepas kita tahu kebenaran Kita tunduk dengan kebenaran Tapi memang kita ada nafsu nih Untuk Supaya tunduk dengan kebenaran Kita ada nafsu Nah nafsu ini yang kadang-kadang menghalang Dan ajaran Quran itu Itu ajaran etika yang sangat tinggi Misalkan Idfabilatihya ahsan Faizal ladhi bainaka Wabainahu Adawatun Ya'annaka Waliyun hamid Wa ma yulaqoha Ila ladhina sobaru Wa ma yulaqoha Ila zuhazin azim Tolaklah Keburukan itu Dengan kebaikan Sehingga Sekalipun Seolah-olah kamu Ada permusuhan Dengan orang lain Seolah-olah kamu Menjadi orang yang bersahabat Dan berkawan Dengan dia Wa ma yulaqoha Ila ladhina sobaru Orang yang punya Attitude seperti ini Bisa bukan orang sembarangan Tapi itu orang yang Sahabat Wa ma yulaqoha Ila zuh Habdin azim Orang yang punya jiwa besar Kita dengan musuh nih ya Kalau boleh musuh itu mati Tapi dalam Quran enggak Jadi orang yang mengolimi kita itu Orang yang musuh itu Kalau bisa jadi teman Kita maafkan dia Itu berat Dan itu enggak bisa Kecuali orang itu sabar Dan orang itu punya jiwa besar Wa ma yulaqoha Ila ladhina sobaru Wa ma yulaqoha Ila zuh Habdin azim Makanya harus kita Tundukkan diri kita itu Tadi Setelah kita tahu Kita harus tundukkan Sebab berat Memaafkan orang berat Tapi itu ajaran Quran Memaafkan orang Orang yang bisa menahan marah Dan memaafkan Orang yang Yang berbuat salah pada jiwa Itu berat Tahu kita itu benar Dia itu salah Itu kita maafkan dia Itu berat Tapi itulah ajaran Quran Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan itu Seperti itu Karena ini kan berat Jadi dari recognition Pada acknowledgement Itu berat Jadi oleh sebab itu Apabila kita belajar Al-Quran Itu tujuannya itu Untuk kita tunduk Ya Tunduk dengan Nasihat-nasihat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Walaupun orang lain Tidak menghargai Kita Ya Nah jadi Kalau ada orang Belajar Quran Kononnya Belajar Quran Pengen murtad Itu ada Something wrong Dalam Dalam proses Belajarnya Ya Ada something wrong Ya Tidak tahu Dimana Harus Harus Apakah Epistemologi Barat Itu masih relevan Begini ya Epistemologi Barat Itu Menurut kita Itu kurang lengkap Kurang sempurna Sehingga kita Bukan menolak Kecuali Yang 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 ekstrimnya Tadi ya Tapi ada bagian-bagian Tentu itu Yang bisa kita Terima Tetapi itu Tidak lengkap Harus dilanjutkan Harus disempurnakan Lagi Tadi tuh Kita pakai Sumber-sumber empiris Ya Barat juga pakai Kita pakai Sumber-sumber rasional Ya Barat juga pakai Tapi mereka Hanya berhenti Di situ Kita ada lagi Sumber yang tinggi Yaitu wahyu Misalkan Ya Khususnya Di dalam Memverifikasi Apa-apa yang Secara rasional Itu mungkin Ya Kalau Barat Karena sumber Wahyu itu Karena wahyu itu Bukan sumber Dia berhenti Di situ saja Akhirnya Membiarkan dirinya Itu skeptik Dan zon Gak percaya Pada hari kiamat Sampai sekarang Kiamat belum datang Belum ada Bukti empirisnya Ada bukti empirisnya Kiamat itu Sudah ada Gak ada Kiamat itu Belum punya Bukti empiris Belum ada Data Tentang kiamat Tapi bagi kita Benar Kiamat itu Kiamat itu Walaupun Belum menjadi Wakil Ya Walaupun Belum menjadi Kenyataan Tapi dia tetap Benar Belum tentu Kenyataan itu Selalu benar Dan kebenarnya itu Belum tentu Nyata Kiamat Benar kan Walaupun Belum menjadi Kenyataan Benar Benar Walaupun Mungkin kita Belum menerimanya Nah itulah yang kita Katakan worldview Worldview itu Adanya Pandangan kita Tentang Kebenaran Di antara Tentang realitas Tentang hakikat Tentang 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 kebenaran Bagi Barat Yang Epistemologi Di empiris Ya kiamat itu Belum Kiamat itu Gak benar Ya bagi kita Benar Nah itu maksud Ya So mungkin itu saja Jawaban saya ya Pada tiga pertanyaan Itu secara ringkas Bukankah Proses Dewestarisasi Kayak Mengidentifikasi Yang berbalat Mengintakan Yang berbalat Itu Pasuk dalam Dewestarisasi Sudah Kayak Menteri itu Mencabut Apal dari Ilmu Dari Artinya Tidak Menjadi Membuat Ilmu Dari Tadi Tidak Oh Islamisasi Bukan Bagaimana 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 Setelah Kita Terjumpa Dalam Segedar Ayat Misati Yang Yang Kedua Terlalu Jauh Ilmu Yang Telah Islam Itu Dapat Di Kompromikan Mencampaikan Kebenaran Agama Agama Lain Yang Meningkat Projek Islamisasi Ini Sebagai Projek Teologi Yang Membentukkan Islam Ya Yang pertama Itu Ya Betul Ilmu Itu Bukan Sekedar Islamisasi Disiplin Akhirnya Adalah Kita Harus Bermula Dengan Hal-hal Yang Generic Sifatnya Bukan Partikular Pada Disiplin Itu Sendiri Yang Lebih Generic Lagi Tadi Tentang Filsafat Ilmunya Tentang Epistemologinya Yang Ada Pada Semua Bidang Ilmu Ya Bukan Langsung Ke Ekonominya Tapi Filsafat Ilmunya Itu Maksudnya Jadi Dia Lebih Universal Lagi Yang Tidak Partikular Sendiri Tapi Boleh Saja Kita Ingin Mendisiplin Mengislamkan Tetapi Kita Tidak Boleh Melupakan Tadi Yang Generic Itu Kebanyakan Itu Tadi Mereka Terburu Buru Langsung Sementara Yang Filsafat Epistemologinya Ini Hatian Akhirnya Tidak Kemana Mana Akhirnya Terburu Buru Ada Kaedah Fikim Mengatakan Siapa Yang Menyegerakkan Sesuatu Sebelum Waktunya Malah Dapat Kebalikannya Gak Dapat Apa Ada Seorang Anak Pengen Cepat Dapat Harta Warisan Akhirnya Kayain Dibunuh Akhirnya Kena Habis Al-Qotil Laya Bunuh Harta Warisan Akhirnya Malah Malah Gak Dapat Apa Dia Menyegerakkan Sesuatu Yang Sebelum Waktunya Itu Juga Gitu Kalau Kita Terburu Terbesar Gak Dapat Nanti Kemudian Tentang Ayat 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 Terlalu 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 Langka Terlalu Langka Kemahaman Islam Terlalu Langka Karena Begini Karena Sain Sain Yang Sekarang Kan Produk Dari Civilization Itu Dan Sain Yang Sekarang Pun Bisa Ditafsirkan Dengan Berbagai Filsafat Kalau Kita Menggunakan Filsafat Thomas Sain Itu Berubah-ubah Justru Sain Yang Normal Sain Itu Sendiri Tapi Normal Sain Ini Punya Keterbatasan Apa Keterbatasannya Keterbatasannya Dia Tidak Bisa Memecahkan Satu Persoalannya Yang Ditimbulkan Dari Normal Science Jadi Ada Yang Sebagai Krisis Sampai Akhirnya Ditemukan Paradigma Paradigma Baru Yang Bisa Mengakomodir Pertanyaan-pertanyaan Tadi Gitu Ya Nah Nanti Begitu Sifat Dari Science Itu Yang Kita Pelajar Di dalam Buku Tekst Ini Namanya Normal Science Kemudian Ada Ali-Ali Yang Buat Research Lagi Nanti Yang Normal Terbatas Ininya Skopnya Paradigmanya Kemudian Ya harus Dipindahkan Lagi Jadi Science Itu Berkembang Itu Kalau Kata Kudu Kalau Kata Kau Koper Itu Harus Bisa Disalahkan Ya Harus Falsifiable Falsification Kalau Science Nggak Bisa Disalahkan Itu Bukan Science Jadi Bersedia Salah Jadi Kebenarannya Itu Benar Pada Waktu Itu Saja Berani Disalahkan Untuk Masa Yang Akan Datang Coba Para Paradigma Lama Ataupun Pada Science Yang Disalahkan Begitu Sudah Berubah Lagi Salah Akhirnya Ayatnya Disalahkan Nah Itu Selonya Itu Langkah Itu Disitu Terlalu Ini Jadi Bukan Ayatisasi Ya Pun Hadisisasi Dan sebagainya Ayat Hadis Bukan Sedangkal Oke Yang ketiganya Itu adalah Ilmu Yang telah Diislamkan Adakah Berguna Untuk Orang-orang Yang bukan Islam Sebenarnya Berguna Ya Sebenarnya Dia bisa Berguna Karena Mendekatkan Lagi Dia Kepada Kerohanian Dia Karena Manusia Ini Kan Ilmu Yang Sekarang Sekuler Sekurang-kurangnya Kalau Dia Pakai Ilmu Islam Dia Dekat Dengan Kerohanian Lagi Walaupun Mungkin Belum Tentu Agamanya Itu Islam Ya Tapi Dia Paling Tidak Dia Bisa Berpegang Agamanya Sendiri Ya Bisa 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 Tidak Sekuler Walaupun Belum Sempurna Itu Manfaat Yang Kedua Nanti Ilmu Islam Itu Akan Melahirkan Produk-produk Yang Islami Juga Dan Biasanya Produk-produk Islami Lebih Universal Contoh Contoh Yang Mana Lebih Universal Ayam Yang Dipotong Secara Islami Secara Halal Ataupun Ayam Yang Dipotong Secara Mana Lebih Universal Halal Halal Ayam Dipotong Tidak Secara Islami Hanya Mereka Seja Boleh Makan Kita Tidak Bisa Makan Tapi Kalau Halal Ayam Itu Halal Dipotong Mereka Bisa Makan Kita Pun Bisa Makan Berarti Lebih Universal Produk Produk Islamic Banking Itu Tidak Merugikan Non-Muslim Malah Memberikan Alternatif Untuk Melakukan Mu'amalah Mu'amalah Yang Ini Bisa Dipakai Non-Muslim Itu Bisa Jadi Nasab Islam Bisa Menggunakan Fasilitas Malah Justru Itu Yang Kita Setunjukkan Justru Aspek Aspek Itu Yang Kepada Non-Muslim Sehingga Mereka Merasakan Tentang Rahmatan Lil'alamin Itu Adakah Rahmatan Lil'alamin Rahmatan Lil'alamin Jadi Ilmu Islam Itu Pada Akhirnya Nanti Akan Menjadi Rahmat Pada Semesta Alamin Iya Walaupun Mungkin Mereka Tidak Memeluk Islam Karena Laik Rah Fidin Gitu Juga Laik Rah Fidin Gak Ada Pak Lakum Din Hukum Walyadin Faman Syah Afal Yumin Faman Syah Afal Yaksur Silahkan Saja Pilih Sendiri Punya Resiko Sendiri Sendiri Nanti Kita Menjelaskan Kita Memberikan Contoh-contoh Yang Baik Produk-produk Yang Baik Pilihan Ada Tanggung Jawab Sendiri Kalau Sudah Tahu Kebenaran Ditolak Juga Kafir Kafir Artinya Dia Tahu Kebenaran Tapi Menolak Juga Kita Serahkan Faman Syah Afal Yumin Afal Yakfur Nah Itulah Toleransi Kita Bukan Menyama Jadi Benar Agama Ditingkat Transenten Jadi Sama Bukan Begitu Walaupun Kita Tidak Boleh Merusak Rumah Ibadat Orang Cela Tuhan Tuhan Mereka Sangat Ini Sekali Kita Dalam Masalah Toleran